Intro Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel saya, channel Salam Sembiring Channel yang membahas tentang pengolahan buah kelapa sawit Di sebuah pabrik kelapa sawit Mesin-mesin yang terlibat di dalamnya Dan tentu saja cara kerja yang sangat dasar dan pengenalan alat Bagi kawan-kawan yang belum like dan subscribe Silahkan untuk mendukung saya Mengembangkan lebih lanjut channel ini Sebagai media untuk pembelajaran Bagaimana sih caranya mengolah buah kelapa sawit Menjadi produk grup palm oil atau palm kernel Baik, pagi ini kita akan belajar kembali Kelanjutan daripada stasiun pengolahan Nat menjadi kernel Bagian yang kedua Jadi kemarin itu bagian pertama Dan ini bagian kedua Jadi seperti yang kita lihat kemarin Pengolahan nut dan kernel itu Diagramnya seperti ini Namun untuk bagian kedua ini Kita batasi dari ripple mill ini sampai ke belakangnya Jadi pada bagian ini Video kali ini kita akan membahas tentang Apa sih itu dry separation Dan kedua Apa sih itu weight separation Oke Nah jadi kita akan batasi Slide ini Ataupun video ini Kedalam pengolahan Bagian kedua ya Yang ini tidak kita singgung lagi Karena Diharapkan Bisa dilihat dari video saya sebelumnya ya Baik, kita review Pengolahan nut Nut digiling di ripple mill Menjadi yang kita sebut Crack mix Crack mix ini ada campuran Antara Pecahan nut Cangkang dan kernel Jadi dia akan dibawa Dia akan dibawa ke atas Menuju ke LTDS Kemisian kering Satu dan dua Jadi LTDS satu dan LTDS dua Cangkang Akan dikirim ke Stasiun boiler Sedangkan Kernel dikirim ke Kernel Silo Sedangkan ini adalah Pemisahan secara Basah Menggunakan Klebat Kemudian Kernelnya naik Untuk kita masukkan Ke kernel Silo dryer Nah di kernel silo dryer ini Kernel akan dikeringkan Menggunakan udara panas Hasil Perpindahan energi panas Dari Kita sebut dia dengan LTDS LTDS itu singkatan daripada Light Tenera Dry Separation Jadi pemisahan kernel yang ringan Terhadap apa? Terhadap cangkang Ya Maka disebut Light Tenera Dry Separation Jadi Kita sekarang di bagian ini dulu ya Baik Ada pun fungsi dan cara kerja Daripada LTDS adalah Memisahkan partikel yang Berbeda berat Jenisnya dalam sebuah Penempatik kolom Ya Jadi Pemisahannya Menggunakan kepakuman udara Dimana dalam kepakuman udara itu kan Crack mix tadi Adalah campur antara Cangkang dan kernel Bila kita analisa Cangkang Tentunya lebih ringan daripada kernel Karena ada kernel bulat Nah jadi Ketika memasuki Ke kolom udara Otomatis yang Cangkang yang ringan Akan naik ke atas Sedangkan kernel yang berat itu Akan turun Jadi pemisahnya Menggunakan Sistem berat jenis Namun Di dalam ruangan vakum Atau Penempatik kolom Hisapan Jadi ada gaya angkat Dengan kecepatan udara Yang tertentu ya Crack mix tadi Masuk di LTDS Menggunakan internal conveyor Dia akan naik ke Separating kolom Juga kita sebut ya Di LTDS Namun karena Kernel lebih berat Dia akan jatuh Ke bagian ini Tidak sanggup untuk Diangkat oleh gaya angkat udara Jadi dia masuk Sedangkan Campur antara udara dan kernel Itu akan dipisahkan oleh airlock Jadi Cepakan udara ya Sehingga Kernel tadi yang Sudah terpisah dengan cangkang Itu masuk ke LTDS 2 Pak kenapa Satu LTDS tidak cukup Ya Ada sih Beberapa pabrik Yang menggunakan Satu LTDS Ada juga yang menggunakan dua Bahkan ada yang menggunakan lima Ya jadi Ini tergantung daripada Kemampuan LTDS tersebut Untuk memisahkan Sempurna Antara cangkang dan kernel Jadi Masuk ke LTDS 2 Diharapkan Pemisahan disini Sudah menghasilkan Kernel yang utuh Tidak ada cangkangnya Dia naik ke atas Cangkangnya naik ke atas Di LTDS 2 Nanti dipisahkan oleh Yang namanya LTDS siklon Nanti saya jelaskan Setelah ini ya Ada pun faktor yang Penergi keberhasilan Yaitu Pertama Umpan itu harus diperhatikan Dan kontinu Jangan Umpan itu Kadang banyak Kadang sedikit Jadi kontinuitas Kestabilan Umpan itu Harus kita tetap Berjaga Dengan memperhatikan Gaya Angkat Kemudian Komposisi Pemisahan pada LTDS Diupayakan Semaksimal mungkin 80% Jadi LTDS 1 dan 2 Itu dapat Beban 80% Dari crack mix Sehingga Kalau kita Buatkan Mass balance nya Tentunya LTDS 1 itu Mendapat Kurang lebih Sekitar 50% Dari Beban Crack mix Sedangkan LTDS 2 30% Jadi total 80% 20% Lagi kemana Nanti kita Masukkan dia Ke Kelebat Atau Pemisahan Secara Basah Poin berikutnya Pastikan Tidak ada Kebocoran Yaitu Ducting Kolom Cyclone Airlock Dan lain-lain Saya Sampaikan Apa itu Ducting Kolom Pada Slide selanjutnya Kemudian Kadar kotoran Pada kernel Harus Dikontrol 5 Sampai 6 Jadi Kadar kotoran Ini artinya Maksudnya adalah Cangkang Ataupun Cell Yang masih Terikut Dalam kernel Itu Diharapkan Cuma 5 Sampai 6 Per Persen Glosis Pada LTDS Harus Dijaga Untuk Kebun Inti Itu Dibawah Atau Sama Dengan Dari 0,05% Dari FFB FFB Ini Pengolahan Satu hari Kemudian Kalau kita Lihat Secara Sample Dia Harus Dibawah 1,2% Jadi Dari Setumpuk Sample Itu Losisnya Atau kernel Yang terbuang Itu Minimal Ataupun Maksimal Itu Diharapkan 1,2% Kernel Terbuang Untuk Plasma Bisa Kita Lihat Di Sini Dia Lebih Besar Standarnya Kenapa Lebih Besar Mungkin Untuk Mendukung Pertani Untuk Lebih Baik Kedepannya Baik Ini yang Saya Sebut Tadi Dengan LTD-1 Dan LTD-SU 2 Jadi Airlock Itu Yang Mana Airlock Itu Pemisah Atau Perangkap Udara Memisahkan Kena Dan Udara Jadi Ada Dua Posisi Airlock Di LTD-S Di Separating Kolom Dan Di Siklon Kepakuman Yang Ada Di Separating Kolom Ini Dihasilkan Oleh LTD-S Jadi Terjadi Semacam Hisapan Terjadi Semacam Hisapan Menuju Ke Belakang Separating Kolom Ini Inilah Yang Memisahkan Antara Cangkang Dan Kenel Jadi Mirip-mirip Juga Dengan Dperikar Perkemarin Dan Ini Ada Ducting Kolom Kenapa Disebut Ducting Karena Bentuknya Seperti Leher Angsa Duct Seperti Leher Bebek Jadi Cangkang Tadi Juga Diambil Oleh LTD-Siklon Untuk Dipisah Dari Udara Udara Dilepas Keluar Sedangkan Cangkangnya Turun ke bawah Untuk Dikirim Ke Stasiun Boiler Jadi Secara Garis Besar Inilah Dia LTD-S Satu Dan Dua Jadi Diharapkan Tidak Boleh Ada Kebocoran Di Sistem Ini Supaya Angkat Atau Lifting Tidak Mengganggu Tidak Mengurangi Kemampuan Pemisah Kita Lanjut Bagian Berikutnya Yaitu Pemisahan Secara Basah Yang Saya Bahas Disini Adalah Pemisahan Menggunakan Klebat Ada Beberapa Pabrik Menggunakan Hidrosiklon Saat Ini Kita Hanya Membahas Klebat Karena Lebih Banyak Pabrik Menggunakan Klebat Dengan Sistem Sistem Apung Tenggelam Jadi Dia Menggunakan Sistem Apung Dan Tenggelam Bedakan Tadi Di Bagian Pemisahan Kering Itu Menggunakan Lifting Force Atau Daya Angkat Kevakuman Hisapan Kalau Disini Kita Menggunakan Media Cairan Sehingga Pemisahan Menggunakan Berat Jenis Mengapung Dan Tenggelam Gaya Akung Dan Gaya Tenggelam Jadi Fungsi Klebat Ini Mengambil 20% Dari Crack Mix Tadi Untuk Memisahkan Cangkang Dan Kernel Pecah Diharapkan Tidak Ada lagi Kernel Bulat Itu Tenggelam Utuh Hanya Sisa Sisa Jadi Ini Ini Pertahan Terakhir Daripada Sistem Pemisahan Di Stasiun Dan Kernel Kalsium Karbonat Dilarukan Di Dalam Air Menggunakan Bak Klebat Dengan Steerer Kemudian Dipompakan Ke Cyclone Klebat Bentuknya Seperti Cyclone Didesain Jadi Disinilah Cangkang Dan Kernel Dipisahkan Jadi Umpan Dari LTDS Masuk Kesini Untuk Dipisahkan Dengan Perbedaan Berjenis Baik Yang Ringan Ya Itu Adalah Kernel Itu Dipisahkan Kita Sebut Kernel Pecah Jadi Dengan Kernel Utuh Tadi Tentunya Lebih Berat Daripada Cangkang Kita Bicara Disini Adalah Specific Graffiti Atau Berjenis Jadi Yang Ringan Akan Mengapung Yaitu Kernel Kernel Pecah Masuk Ke Screen Yang Bergetar Untuk Disaring Untuk Dikirim Ke Kernel Drier Sedangkan Yang Berat Itu Akan Turun Ke Bawah Ya Karena Ada Model Cyclone Disini Tentunya Ada Menghasilkan Tekanan Air Menghasilkan Leher Angsa Ini Dan Dia Akan Dilepas Ke Yang Kita Sebut Dengan Deck 2 Vibrating Screen Untuk Menuju Ke Cell Convair Disimpan Di Cell Bin Faktor Faktor Yang Pengaruh Keberhasilan Yaitu Specific Graffiti Ataupun Berat Jenisnya Di Pertangan Dalam Range 1,12 SK Sampai 1,14 SK Dimana Specific Graffiti Daripada Kernel Itu 1,06 Dan 1,09 Jadi Perhatikan Disini Dia Akan Berada Di Bawah Daripada Larutan SG Kernel Itu Lebih Ringan Daripada SG Larutan Sehingga Dia Berada Di Bagian Atas Sedangkan Cangkang SG 1,25 Dan 1,45 Jadi Diharapkan Cangkang Itu Akan Tenggelam Masuk Ke Ducting Daripada Klebat Kenelos Minimal Yaitu Inti Di Bawah 0,01 2 FFB Sedangkan 1,4 2 Sample Faktor Kebelasian Yang Lain Faktor Kebelasian Yang Lain Adalah Pemakaian Penggunaan Kalsium Formal Itu Rasionya 1 Kilogram Kalsium Karbonat Terhadap 1 ton TWS Jadi Itu Rasio Ideal Untuk Seoptimal Mungkin Kita Memakai Kalsium Karbonat Tidak Boros Kemudian Komposisi Umpan Klebat Yang Tadi Saya Bilang 20% Dari Umpan Crack Mix Atau Output Daripada Ripple Mille Wire Mesh Yang Digunakan Itu Menggunakan Mesh 8 Dan Mesh 10 Jadi Kalau Dalam 1 Inci Itu Ada 8 Lubang 1 2 3 4 5 6 7 8 Dibandingkan Dengan 1 Inci Itu Ada 10 Lubang 1 2 3 4 5 6 7 10 Tentunya Yang Lebih Rapat Adalah Yang 10 Jadi Di Stasiun Kernel Khususnya Di Vibrating Screen Klebat Kita Menggunakan Mesh 8 Dan 10 Dimana Yang Lebih Longgar Itu Bagian Atas Kemudian Yang Lebih Kecil Itu Di Bagian Bawah Jadi 8 Dan 10 Nah Nah Inilah Adalah Tampilan Daripada Klebat Di Sebuah Pabrik Kelapa Sawit Jadi Ini Yang Kita Sebut Tadi Kone Pemisah Disini Ada Leher Angsa Sebetulnya Untuk Masuk Kedalam Vibrating Screen Jadi Perhatikan Disini Ada Dua Dek Vibrating Screen Permisahan Kernel Dan Cangkang Nah Jadi Dipompakan Menghasilkan Gaya Ciclone Kemudian Naik ke atas Untuk Diambil Di bagian Cangkang Sedangkan Overflow Ataupun Yang mengapung Itu Masuk Ke bagian Atas Daripada Vibrating Screen Kemudian Setelah Kita Pisahkan Secara Basah Dan Pisahkan Secara Kering Kernel Tadi Kita Simpan Di Dalam Kernel Silo Dyer Untuk Apa Bukannya Bisa Langsung Dijual Belum Karena Tentunya Masih Ada Standar Moise Yang Harus Kita Ikuti Kernel Silo Dyer Itu Untuk Mendapatkan Nilai Moise Yang Diharapkan Fungsi Dan Cara Kerja Prinsip Kerja Adalah Pengeringan Kernel Menggunakan Udara Panas Dari Alat Penukar Panas Atau Steam Coil Heater Jadi Menggunakan Steam Yang Dimasukkan Dalam Coil Kemudian Di Bagian Luar Daripada Coil Dialirkan Udara Sehingga Udara Menangkap Panas Daripada Coil Kemudian Dikirim Ke Kernel Untuk Mendapatkan Kadar Air Atau Moise Standar Pasar Yaitu 6 Sampai 7 Persen Jadi Dimasukkan Dibagi Dari Atas Ini Jadi Kita Masukkan Kernel Tadi Baik Yang Kering Maupun Yang Basah Kedalam Kernel Sewer Drier Kemudian Ada Air Heater Pemanas Udara Disini Tidak Ditampilkan Ada Steam Coil Jadi Udara Panas Ini Dapatkan Perpindahan Panas Dari Steam Coil Ke Udara Kemudian Udara Panas Dialirkan Melalui Bagian Tengah Ini Dan Lubang Ini Ada Lubang Bagian Bodi Luar Supaya Udara Panas Tadi Bisa Keluar Ke Lingkungan Dan Membawa Moise Atau Kandungan Air Yang Ada Di Kernel Menguap Kemudian Setelah Kering Ini Turun Ke Bawah Untuk Kita Kirim Ke Kernel Silo Bin Ada Faktor Yang Penguat Keberhasilan Satu Suplai Udara Panas Dapat Dicapai Dengan Kontrol Popsin Inlet Ke Air Heater Pembersihan Berkala Terhadap Kisih Pemanas Jadi Kita Harus Kontrol Valof Jangan Sampai Kenasi Udara Ini Bisa Terbakar Karena Terlalu Panas Dan Terlalu Kering Jadi Kita Kontrol Ada Sistem Kontrol Otomatis Tetapi Diharapkan Supervisi Daripada Operator Itu Bisa Membuat Optimalisasi Daripada Penggerian Kernel Dapat Lebih Baik Ada pun Waktu Tunggu Atau Waktu Penahanan Kita Sebut Dengan Retention Time Itu Berkisar 10 Sampai 12 Jam Dan Bisa Dicapai Dengan Mengontrol Volume Silo Konstan Pada Level Penuh Atau Minimal 3 4 Jadi Bisa Penuh Bisa 3 4 Jadi Minimal 3 4 Untuk Mendapatkan Retensi Time Pengeringan 10 Sampai 12 Jam Jadi Tidak Usah Buru Buru Ya Atau Jangan Terlalu Lama Jadi Kita Jaga Di Nilai Retensi Time Jadi Angka Ini Tidak Mutlak Bergantung Pada Observasi Daripada Kita Di Pabrik Pastikan Pastikan Tread Bekerja Dengan Cara Memeriksa Buangan Air Pada Konesan Ada Pun Parameter Yang Penuh Dikontrol Pada Kener Produksi Yaitu 1 Kadar Air 6-7 Kadar Kotoran Dirt 5-6 Dan Kener Yang Pecah Dan Kener Yang Pecah Yaitu Maksimal 50% Jadi Harus Di Bawah Lebih Kecil Daripada 15% Bagian Terakhir Yaitu Pengeringan Dan Penyimpanan Kernel Penyimpanan Kernel Yaitu Kita Simpan Di Kernel Bin Kernel Storek Bin Merupakan Tempat Penampungan Kernel Untuk Sementara Sebelum Dilakukan Pengiriman Ada Beberapa Tipe Kernel Storek Yaitu Bisni Kernel Bin Atau Langsung Dicurahkan Di Budang Pada Umumnya Publish Ini Menggunakan Tipe 600-900 Ton Kernel Jadi Ini Dia Kita Sebut Kernel Bin Jadi Pada Umumnya Pabrik Menggunakan Kernel Bin Jadi Kernel Disimpan Di Dalam Bin Seperti Ini Sebelum Kita Dispack Atau Kita Kirim Dan Rata-rata Pabrik Menggunakan 600-900 Ton Kernel Bergantung Daripada Kapasitas Olah Pabrik Harian Pada Bagian Bawah Kernel Dilengkapi Sliding Gate Untuk Menggunakan Kernel Pada Sat Dispack Jadi Di Bagian Bawah Ini Ada Sliding Gate Sliding Tarik Sehingga Kernel Jatuh Lalu Tutup Untuk Menyelesaikan Pengiriman Jika Digunakan Bisley Maka Seluruh Penyimpanan Harus Terhindar Dari Kelembaban Udara Akibat Terjadi Kondensasi Di Dalam Bisley Jadi Perlu Blower Untuk Mengembuskan Udara Ke Bisley Supaya Tidak Lembab Udara Kering Untuk Kemudian Naik ke Elevator Untuk Kita Kirim Kita Dispack Jadi Bisa Menggunakan Bisley Kernel Bean Atau Curah Di Dalam Gudang Terima Kasih Atas Perhatian Kawan Kawan Sekalian Saudara Saudara Sekalian Saya Mengharapkan Mengklik Tombol Subscribe Like Dan Bagikan Makalah Ini Supaya Bisa Menambah Wawasan Bagaimana Caranya Mengolah Buah Kelapa Sait Menjadi Minyak Dan Menjadi Kernel Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Kau Rekat Yang Salah Tetap Semangat Salam Terima Minyak Saitan T T T T T Terima kasih.